Berwisata ke Bali jangan hanya ke pantai saja, sempatkan juga untuk berpetualang ke Tabanan. Tabanan memiliki pemandangan sawah yang sangat indah, apalagi di sana ada petualangan menggunakan ATV. Jadi tidak hanya berpetualang saja, kita pun bisa mencoba medan-medan ekstrim tapi tetap menyenangkan. Jatilui, Tabanan Bali. Ya, cocok sekali bagi mereka yang mendambakan ketenangan desa. Berjarak sekitar satu jam dari kota Denpasar, desa Jatilui menawarkan pemandangan alam terasering, padi-padi yang sangat menawan. Tapi saya mau bertualang dengan cara yang lebih seru. Yuk! Yang saya maksud adalah ini, menjelajah pedesaan dengan ATV. Kali ini saya berpetualang bersama Jungle Bali ATV. Tapi sebelum mulai petualangannya, pengunjung diberi kesempatan mengisi perut dengan pisang goreng dan kopi khas Tabanan. Untuk keselamatan pengunjung, kami juga harus mengisi form asuransi. Nah, saatnya mempersiapkan diri dengan perlengkapannya. Sepatu boots dan helm wajib dipakai ya. Lalu dengarkan baik-baik arahan dari para instrukturnya, agar dapat mengendarai dengan benar dan aman. Jempol tangan kanan untuk menekan tombol gas. Jari tangan kanan juga bertugas menekan rem depan. Jari tangan kiri untuk mengoperasikan rem belakang. Dan kaki kanan untuk menginjak gigi motor. Netral, maju, dan mundur. Sabis mengecek alat, tutorial singkat, sekarang saatnya kita merasakan jalan-jalan naik ATV. Yuk, berpetualang. ATV adalah kendaraan mumpuni untuk berpetualang. Karena tak hanya jalan asfal yang akan saya lalui, melainkan jalan tanah hingga jalanan terjal di dalam hutan. Perjalanan diawali dengan melewati medan yang terbilang mudah, yaitu jalan raya. Setelah itu, tantangan meningkat. Kita meluncur ke area persawahan. Mau berhenti untuk menikmati pemandangan sejenak juga boleh. Berinteraksi dengan para petani, boleh juga. Kali ini, saya harus bersiap untuk merasakan medan yang lebih ekstrim. Turunan tajam, tanjakan licin, jalanan tanah berlumpur sudah ada di depan mata. Karena ini pengalaman saya yang pertama, beberapa kali roda ATV saya terperosok di lumpur. Salah belok pun sering saya alami. Maklum, belum terbiasa mengoperasikan kendaraannya. Nah, ATV tante nggak gampang. Udah kita mau jangan kenalin, tapi keseruannya kebayar. Biar pun susah dan kotor. 10 kilometer tak terasa kami lalui. Akhirnya, sampai juga di garis finis. Para pengunjung pun merasakan sensasi petualangan yang seru seperti saya. Seru sih, cuman kayak tadi tuh sempat mau jatuh kan. Soalnya agak susah juga karena, mungkin karena kurang kuat. Tapi, yang bikin seru tuh kan lumpurnya tuh. Jadi kayak kita kotor-kotoran kayak gini tuh jadi bikin seru. Pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus, banyak ada sawah-sawah pas kita lewat-lewat itu. Terus, gini jalan itu juga lumayan lah. Kayak bikin memacu adrenalin kita. Pokoknya seru. Tadi banyak jalur-jalur yang melewati lumpur-lumpur. Pokoknya top. Bagus untuk dicoba. Menikmati keindahan sekaligus pesona ekstrim perdesaan menjadi konsep wisata ini. Kita membuka usaha ini biar para tamu atau customer yang menikmati kehidupan perdesaan ini sambil memacu adrenalin. Sambil mereka melihat kehidupan masyarakat petani yang ada di sekitar sini. Jadi seperti itu konsep dari Jungle Bali ATV ini. Anda berminat menjelajahi indahnya alam tabanan dari atas ATV? Ajak saya ya. Aris Satya, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih.